Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan perusahaan multinasional asal Korea Selatan LG Corporation ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Tawaran investasi ini datang setelah Presiden Joko Widodo mengunjungi Seoul Korea Selatan pada Juli 2022 lalu. Perusahaan multinasional ternama asal Korea Selatan LG Corporation dikabarkan ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara sesegera mungkin. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat mengisi konferensi VATS di Istana Merdeka Jakarta baru-baru ini. Selain berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, Bahlil menyebut LG sudah sedang membangun ekosistem baterai untuk mobil listrik di Karawak New Industrial City Jawa Barat. Dengan nilai investasi mencapai 1,1 miliar dolar Amerika. Bahwa Presiden tadi kami laporkan dalam diskusi kami dengan beberapa investor dari Korea juga ingin untuk masuk investasi di IKN. Salah satu di antaranya adalah LG. Dan LG ini kemarin kami fasilitasi untuk pertemuan dengan Bapak Presiden di Korea. Dan tadi Bapak Presiden menanyakan dan sudah langsung memberikan arahan untuk bisa melakukan percepatan. Tawaran investasi ini datang setelah Presiden Jokowi melakukan lawatan ke Seoul pada 28 Juli lalu. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden menghadiri pertemuan dengan CEO perusahaan-perusahaan Korea Selatan termasuk Vice Chairman LG Corp, Brian Kwon. Pada pertemuan ini, para CEO memberikan tanggapan terhadap iklim investasi di Indonesia yang dinilai sangat kondusif. Terima kasih telah menonton!